Intro Hari ini kita akan berbicara tentang Keseimbangan antara mengandalkan Tuhan berdoa dan berusaha Ya, berdoa dan berusaha Amsal 14 ayat 23 Bunyinya seperti ini Dalam tiap jeripayah ada keuntungan Tetapi kata-kata belakang mendatangkan kekurangan saja Belum dapat semua ya Amsal 14 ayat 23 Silahkan dibuka dulu Amsal 14 ayat 23 Apakah sudah ada di depan? Amsal 14 ayat 23 Ada ya? Oke Dalam tiap jeripayah ada keuntungan Tetapi kata-kata belakang mendatangkan kekurangan saja Dari situ kita belajar Dalam NIV kata keuntungan disitu profit Profit Kerja keras mendatangkan profit dalam kehidupan kita Nah, ketika kita berbicara kerja keras itu mendatangkan keuntungan Tapi kalau kita hanya sekedar berkata-kata atau berbicara saja Ternyata itu malah mendatangkan kekurangan Nah, kita lihat disini Bagaimana kita melihat apakah orang yang santai-santai dalam hidupnya Itu adalah orang yang mengandalkan Tuhan Atau Orang yang bekerja keras Itu yang mengandalkan dan berserah sama Tuhan Menurut saya Orang yang do the best dalam hidupnya Dalam pekerjaannya Itu adalah orang yang mengandalkan Tuhan Tapi kalau orang yang gak pernah berusaha di dalam pekerjaannya Dia cuma nyantai-nyantai Dia cuma Ah, aku percaya Tuhan akan mengerjakan segala sesuatunya Betul sih prinsipnya Tapi ada satu value yang salah Bagaimana dia tidak menambahkan kerja keras dalam hidupnya Kalau kita tidak pernah memberikan yang terbaik Apa yang akan kita kejar dalam kehidupan kita? Justru kalau kita sebagai anak Tuhan di dunia marketplace Seharusnya Seharusnya Mentalitas kita berbeda Jangan sampai orang dunia berkata Anak Tuhan kok malas-malasan Ya gak? Anak Tuhan jangan malas-malasan Di dunia kerja sekalipun Di dunia usaha Anak Tuhan harus berbeda Yang percaya katakan amin Ya? Ayo sama-sama Saya bawa keseimbangan Untuk kita belajar bersama-sama Gak cukup hanya kita sekedar Memang Tuhan bisa mengerjakan segala sesuatunya tanpa kita Tapi Tuhan itu juga memberkati loh Baik dari persiapan Usaha kita Tentu lihat Makanya dikatakan di ayat ini Dalam tiap jeripaya ada keuntungan Tapi kata-kata belakang mendatangkan kekurangan Orang yang do the best itu orang yang berserah sama Tuhan Saya meragukan kalau orang itu Aku berserah sama Tuhan Tapi di kehidupannya Dalam pekerjaannya Dalam usahanya Dia gak do the best Orang yang melakukan terbaik Dalam setiap usahanya Pekerjaannya Seperti untuk Tuhan Itu justru orang yang berserah sama Tuhan Tapi kalau orangnya aja sudah Bekerja Angot-angotan Bahasa Indonesianya Apa ya mas Ria? Malas-malasan Bermalas-malasan Lalu dia berkata Tuhan kok gak berkati aku Loh gimana caranya Tuhan memberkati anda Kalau kehidupan anda aja seperti itu Tuhan memberkati orang yang siap Orang yang siap Dalam dunia usaha pekerjaan Hari-hari ini Kita akan melihat Orang yang do the best Kalau penyediaan datang Yang lain cuma bisa Wih Ada penyediaan nih Orang ini ngalamin penyediaan Tapi gak tau background dibalik itu Ada orang yang berusaha dengan setemikian rumah Nah di titik ini Mari jemaah Tuhan kita belajar Dari ayat ini sederhana Ada poin-poin sederhana Bagaimana kita bekerja keras Yang mau katakan amin Ya Saya rindu loh Saya rindu Setiap kita semua Termasuk saya pun Termasuk full timer pun Saya katakan sama full timer Kalau anda full timer Ayo kerja dengan sungguh-sungguh Kita melakukan segala sesuatu Untuk Tuhan Tuhan titipkan domba Untuk kita kembalakan Maka dari itu Sama-sama Gak hanya full timer Yang kerja keras Setiap anda pun Dalam kehidupan Pekerjaan Itu pun Harus bekerja keras Do the best Dan sisanya Tuhan akan mengerjakan bagi kita Saat kita sudah melakukan yang terbaik Yang setuju katakan amin Ya Selanjutnya kita belajar Kalau kemarin kita belajar tentang visi Kita kemarin dengar ya Kak Dimas berbicara tentang visi Dengan begitu bagusnya Ada Kak Ari, Kak Helgi Juga di ibadah Dua dan tiga Juga berbicara tentang Visi yang sangat bagus Sekarang kita bicara tentang Bagaimana kita meraih visi itu Orang yang malas-malasan Tidak akan mencapai visi Orang yang malas-malasan Tidak akan pernah mencapai Mimpinya Dalam usahanya Dalam pekerjaannya Dalam cita-citanya Tidak akan pernah tercapai Kenapa? Malas Hati-hati loh Jangan karena kita itu anak Tuhan Terus kita bisa bermalas-malasan Berkata Tuhan memberkati aku Tuhan menyertai aku Justru karena kita anak Tuhan Kita harus mencontohkan Pribadi Allah sendiri Memberkati orang-orang yang siap Kalau kita tidak pernah bekerja Dengan lakukan yang terbaik untuk Tuhan Mungkin kalau Anda bermalas-malasan Anda bisa Tapi kalau kita sudah melakukan yang terbaik Saya kok ragu Anda bermalas-malasan Yang pertama Kita akan belajar Bagaimana kita meraih visi Mimpi Mimpi dalam usaha Dalam pekerjaan Mimpi pribadi Visi pribadi Setiap kita punya mimpi Punya visi Masing-masing Yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita Dalam usaha kita Yang pertama Jangan hanya berkata-kata saja Maksudnya gimana Kesalahan orang percaya Ini kesalahan orang percaya Sangat suka Menceritakan Mimpinya Visinya Tapi gak ada eksekusinya Berapa dari antara kita Hari ini Punya mimpi Punya visi Tapi gak kemana-mana Katakan kanan kirinya Katakan seperti ini Punya mimpi Punya visi kan Ya Dalam usaha Pasti punya mimpi Punya visi dong Pak Jimmy Punya mimpi Nanti ada toko Berikutnya Berikutnya Kok Kristian Punya mimpi Mas Haji punya mimpi Setiap kita punya mimpi Bahkan di usaha kita Kita punya mimpi Usaha kita Suatu saat seperti apa Betul apa betul Tapi Kesalahan orang percaya Wah Mimpiku ini loh Usahaku akan jadi seperti ini Akan seperti ini Seperti ini Seperti ini Tapi dia lupa Saking seringnya Mengatakan mimpinya Fisik pekerjaannya Mimpi atas pekerjaannya Sampai lupa Ternyata dia hanya Berkata-kata saja Tidak ada eksekusi Yang dia lakukan Mari belajar Apa yang menjadi Visi dan mimpi Anda hari-hari ini Apa yang menjadi Visi dan mimpi Pekerjaan Anda Hari-hari ini Jangan hanya Berdiam diri Visi dan mimpi Tidak akan pernah Anda capai Kalau Anda hanya Diam diri Dan tidak melakukan sesuatu Kenapa ada orang Dalam kehidupan yang Wah berantakan Dia pengen kehidupan Yang lebih baik Kok gak baik-baik ya Padahal dia ikut Tuhan Dengan sungguh-sungguh Tapi ternyata Dalam kehidupannya Dalam Pekerjaannya Dia berdiam diri Dan tidak melakukan apa-apa Kalau dia hanya Berdiam diri Dan tidak melakukan apa-apa Bagaimana Kehidupan yang berantakan Itu mau jadi baik Ya apa ya Ayo sama-sama Jangan hanya Berdiam diri Tapi melangkahlah Dan bangun Jalan menuju Visi Anda Kadang lucunya gini Orang itu punya Visi Punya mimpi Atas pekerjaannya Atas kehidupannya Tapi ketika dia harus Menjalani mimpi Dan visinya sendiri Dia ngerasa Aduh berat Orang yang gak punya Mimpi Atas pekerjaan Atas visinya sendiri Sangat mudah Diombang-gambingkan Anda akan melihat Orang yang diombang-gambingkan Wah baru Jalan visi sebentar Belok Oh punya mimpi Wah nanti yang ini aja Pekerjaannya Akan bertumbuh seperti ini Tapi ayo Belajar bersama-sama Belajar bersama-sama Jemaah Tuhan Termasuk saya pun belajar Anda punya mimpi Anda punya visi Bangun jalannya Kesana Bangun jalannya Kesana Kalau memang sulit Jalannya Jangan nyerah dulu Kalau kita melihat Suatu jalan Visi Penggenapan mimpi Itu sulit Jangan menyerah dulu Tapi berusaha Untuk terus maju Kadang sebagian orang Langsung berkata Ini bukan dari Tuhan Lo belum tentu Apakah kalau itu dari Tuhan Tidak ada proses yang terjadi Apakah kalau itu Dari Tuhan Tidak ada Tantangan yang dihadapi Loh Tuhan itu yang memberikan Kekuatan Untuk kita bisa Kesana Ada tantangan Ada Permasalahan Yang mungkin dihadapi Dalam jalan pengenapan visi Jalan pengenapan mimpi Anda Tuhan itu mengizinkan Itu terjadi Untuk apa Supaya nanti Ketika Anda jadi Contoh Anda punya mimpi usaha Anda diberkati Sedemikian rupa Saat Anda jadi Anda tidak sombong Tuhan tidak suka Orang congkak Bisa bayangkan ya Sedemikian besar Kalau kita hanya jadi Orang yang berkata-kata saja Ruki Katakan kanan kirinya Ruki Ya Ayo Ruki Jangan jadi Orang-orang percaya Seperti itu Hari ini kita Bawa keseimbangan Kita taruh Dalam kehidupan kita Keseimbangan Kalau kita mau Mimpi Tuhan Terjadi dalam usaha Anda Jangan cuma berkata-kata Oh aku pengen usahanya Seperti ini Aku pengen jadi manager Jadi manager Gak cuma cukup Kata-kata Do the best Lakukan yang terbaik Seperti untuk Tuhan Andal Akan melihat Bagaimana Tuhan akan menyertai Kesalahan Banyak orang percaya Hanya membesarkan Mimpinya Suatu saat akan seperti ini Suatu saat akan seperti ini Tapi tidak pernah ada jalan Menuju ke sana Tidak ada jembatan ke sana Dan saya berdoa Pagi hari ini Kita berubah Dari yang tadinya Punya mimpi Punya mimpi usahanya Seperti apa Visi usahanya Seperti apa Berubah Kalau Anda bisa Mengadopsi ini Cara Anda melayani Orang yang datang Berkunjung Ke usaha Anda Service Anda Di dalam pelayanan Pelayanan bukan pelayanan gereja Pelayanan Anda di dunia marketplace Totally different Akan sangat berbeda Dengan orang yang hanya Cuma berkata-kata Aku mau sukses Kalau mau sukses Apa yang Anda kerjakan Apakah Anda hanya bermalas-malasan Atau cuma ngomong Oh mimpiku ini besar Aku punya mimpi Jadi raksasa Perusahaanku Usahaku Pekerjaanku Tokoku Jadi besar Anda boleh punya mimpi Seperti itu Boleh enggak Boleh Tapi masalahnya Kalau Anda hanya bermimpi Dan mengatakan Membesarkan Visi mimpi Anda Tanpa ada usaha yang jelas Anda hanya sedang Berandai-andai Di siang bolong Karena Tuhan Itu memberkati Dari persiapan Usaha Sampai dengan Ceripayah Anda Tuhan berkati itu Saya enggak pernah melihat Orang yang didapati Tuhan cakap Dibiarkan tergeletak Di pinggir jalan Minta-minta Orang yang cakap Di hadapan Tuhan Berdiri di hadapan Ajarah Saya enggak pernah melihat Orang yang cakap Dalam pekerjaan Dalam Segala aspek kehidupannya Di pinggir jalan Minta-minta Tapi orang yang cakap Di hadapan Tuhan Pekerjaan yang cakap Dia Excellent Berdirinya Di hadapan Raja-Raja Dari sini Ayo Bapak Ibu disana sekalian Kita belajar Jangan ulangi Kesalahan banyak orang Yang punya mimpi besar Tapi cuma Omong doang Aku punya mimpi A, B, C, D Tapi tidak ada eksekusi Tidak ada Batu pijakan Atau dia buat jalan Kesana Itulah kenapa Itulah kenapa Ada orang punya mimpi besar Kok enggak jadi-jadi ya Ada Mendekati pun tidak Kenapa Karena mungkin Sebelum kita lihat Kesekeliling Apakah faktor yang lain Cross check diri sendiri Apakah anda sudah Do the best Apakah anda sudah Mengerjakan itu Seperti untuk Tuhan Atau anda masih Malas-malasan Atau anda masih Ya Ya segini ajalah Anda masih Kompromi Ingat Seorang Yang punya mimpi Yang juga melakukan eksekusi Ingat ya Servis pelayanan Mengembangkan pekerjaannya Beda Dengan orang yang hanya berkata-kata Mimpiku besar Mimpiku ini Ayo sama-sama Amin Ya Ayo sama-sama Saya itu percaya loh Saya itu percaya orang yang Dari hidupnya berantakan Jadi orang yang sukses Saya sudah melihat Banyak Sekalipun saya itu Dari pemuda Saya bimbing orang-orang Berantakan sampai dengan sukses Itu cukup banyak Hari ini Dari dulunya Mereka makannya itu cuma Nasi kecap Bawang goreng Bapak-Ibu sudah sekalian Sampai jadi orang-orang Yang sekarang Mau buat makan Enak aja Mereka bisa Kenapa? Karena mereka Tidak cuma omong doang Mereka mau melakukan Yang terbaik Dalam usaha Pekerjaan mereka Seperti untuk Tuhan Bukan untuk manusia Ingat Amsal 14a 23 Dalam tiap jeripaya Ada keuntungan Tetapi kata-kata belaka Mendatangkan kekurangan aja Kalau cuma berkata-kata Aku pengen Pekerjaanku Diberkati Tuhan Tapi Anda sendiri Tidak melakukan Segala sesuatunya Yang menunjukkan Bahwa Anda itu Anak Allah Di dalam usaha Anda Bagaimana itu Akan diberkati Amin Eh sama-sama Jangan no action talk only Nato No action talk only Hanya ngomong aja Mimpiku besar Mimpiku ini Mimpiku seperti ini Pekerjaanku akan jadi seperti ini Akan seperti ini Tapi tidak ada Eksekusi yang jelas Semoga Firman pagi ini Merubah Pemikiran kita Oh iya Kalau kita punya mimpi besar Tidak bisa jadi biasa-biasa Yang setuju katakan amin Ya Sama-sama katakan amin Ya Nah Ayo sama-sama Jangan berandai-andai aja Do something With your vision Lakukan sesuatu Dengan visimu Ya Jangan jadi Biasa-biasa Jangan merasa Apakah aku bisa Diberkati Tuhan Bisa Masalahnya itu Berkatanya harus gini Apakah aku cukup siap Apakah aku cukup siap Diberkati Tuhan Apakah aku cukup siap Untuk dibawa Tuhan naik Harusnya kita berpikirnya Seperti itu Bapak-Ibu Saya berdoa Sungguhan saya berdoa Saya berdoa Lahir raja-raja Saya berdoa dengan sungguh-sungguh Lahir raja-raja Di sekular Marketplace Toko yang berdampak Usaha yang berdampak Sudah gak levelnya Cuma sekitar Tapi kota Salah tiga Ayo sama-sama Yang pertama Kita belajar tadi ya Kalau kemarin Kita belajar tentang visi Bagaimana mencapai visi Jangan hanya Berkata-kata saja Orang yang hanya Cuma membesarkan Mimpi Visinya Tanpa ada Eksekusi yang jelas Hanya akan Berandai-andai Di siang bolong Karena Tuhan Memberkati Orang-orang Yang menyiapkan Dengan sungguh-sungguh Jalan menuju Pengendapan visi Yang mengerti katakan amin Yang kedua Apa yang kita pelajari Bagaimana kita meraih visi Mimpi kita Dalam usaha kita Dalam pekerjaan kita Kalau hari ini kita pun Dibawa orang yang memimpin kita Bagaimana Yang kedua Konsistensilah Konsistenlah Hidup Untuk menyelesaikan visi Mimpi Anda Visi pekerjaan Anda Mimpi pekerjaan Anda Anda akan Konsistenlah disitu Yang mengerti katakan amin Orang yang tidak bisa konsisten Tidak akan kemana-mana Bekerja keras Dalam studi Hubungan keluarga Bahkan Pekerjaan kita Itu butuh konsistensi Butuh konsistensi Dalam menjaga hubungan Antara suami istri Butuh konsistensi Bagaimana mendidih Seorang anak Butuh konsistensi Kita tidak cukup Hanya sekedar Oh ketika meraihkan Anniversary Dengan istri Sudah selesai Ketika kita Mendidih anak Oh sekali saja Sudah selesai Satu bulan Sekali saja No Mendidih anak Bahkan membangun hubungan Dengan suami istri kita Bahkan dalam pekerjaan kita Itu butuh konsistensi Kalau Anda tidak konsisten Dalam mengerjakan Apa yang Anda Mimpikan Anda tidak akan pernah kemana-mana Jangan berharap Kita menyelesaikan Visi usaha kita Visi usaha Mimpi pekerjaan Anda Jangan berharap Kita bisa menyelesaikan Visi usaha Pekerjaan Visi untuk keluarga kita Visi studi Anak-anak kita Bahkan Visi dalam hubungan Anda Pribadi Lepas pribadi Suami istri Jangan berharap Kita bisa menyelesaikannya Jika kita hari ini Tidak bisa konsisten Mengerjakannya Konsisten juga gini Kalau kita mau kesana Konsisten itu Kalau melangkah konsisten Ya segini Saya konsisten ini Konsisten Tapi kalau Tidak konsisten Langkah Berhenti Langkah Berhenti Ketidak konsistenan kita Di dalam mengerjakan Mimpi pekerjaan Usaha Anda Membuat Anda Semakin lama Meraih mimpi Atas pekerjaan Atas Keluarga Ya Ayo sama-sama ya Konsistensi Konsistensi lah Dalam Mengerjakan mimpi Usaha Anda Contoh ya Contoh konsisten Di dalam mengerjakan Mimpi usaha Anda Yang pertama Contohnya Konsisten lah Berdoa Buka toko Berdoa dulu Buka usaha Berdoa Mau berangkat Kerja Berdoa Kok seakan-akan Aduh kok gitu Loh Itu hal sederhana Kalau kita konsisten Itu jadi Sebuah value Dalam kehidupan kita Value yang baik Loh Sebelum memulai Pekerjaan Berdoa Itu bagus Gak salah kan Gak salah Justru anak Tuhan Harusnya seperti itu Anda mau memulai Konsisten lah Berdoa Konsisten Buka toko Buka toko Konsisten Anda yang punya toko Konsisten lah Buka toko Anda punya tempat makan Konsisten lah Tempat makan Buka toko Kadang jam 7 Kadang jam 12 Makin lama nanti Anda mencapai Mimpi pekerjaan Anda Konsisten Buka toko Konsisten Menjaga kualitas Itu konsisten Anda butuh konsistensi Kalau Anda gak konsisten Menjaga kualitas Dalam pelayanan Mutu yang dihasilkan Bagaimana Pekerjaan Anda Akan mencapai Mimpinya Kalau kita Tidak konsisten Dalam menjaga kualitas Saya ingin ngobrol-ngobrol Kalau bisa Tetap jaga kualitas Jangan turunkan kualitas Kenapa Kalau kualitas itu berbicara Mungkin awalnya gak enak Tapi nanti Orang akan melihat Mana yang kualitasnya itu Bahaya Mana yang enggak Kualitas sederhana Bagaimana cara kita melayani Anda sudah punya visi yang unggul nih Pekerjaan Anda punya visi yang unggul Apa sih yang ditambahkan Kualitas service Anda itu Ketika Anda melayani Bagaimana Anda menyapa Bagaimana Seakan-akan Oh tapi toko-toko sebelah Warung-warung sebelah Usaha-usaha sebelah Gak kayak gitu Biarkan Kita Bangun dengan sungguh-sungguh Konsisten Dalam menjaga kualitas Konsisten lah Bahkan yang terakhir Saya tulis disini Saya tulis pelayanan Anda Bukan di gereja loh ini Saya sedang berbicara Tentang dunia pekerjaan Anda Kalau Anda harus jadi marketing Jadwal marketing Itu yang berbeda Konsisten lah Menjaga mutu pelayanan Anda yang di marketing Jadwal marketing Tahu Apa yang sedang Anda Pasarkan Saya kadang ketemu dengan Marketing-marketing Yang mereka gak tahu Bahkan ditanyai Ini apa Oh sebentar ya Kalau kayak gitu Sudah gak bisa Mutu pelayanannya aja jelek Bagaimana orang akan Membangun kepercayaan ke situ Konsisten lah Anak Tuhan Belajar konsisten Jangan kalah sama dunia Yesus kita itu Mencontohkan kepada kita Keteladanan Bagaimana dia konsisten Yesus itu konsisten loh Yesus itu konsisten Dia itu diutus ke bumi Lahir ke bumi Untuk menebus dosa manusia Yesus itu taat sampai mati Konsisten Dia gak Membelok ke kanan Membelok ke kanan Dia melakukan semua Kehanda Bapak Bapak kita Yang kita teradani aja Konsisten Kenapa kita Di dalam dunia Usaha kita Gak bisa konsisten Berangkat telat Anda ikut orang Bagaimana mimpi Anda mau diangkat Aku mau dipromosi Jadi orang yang Wah luar biasa Konsisten Aku mau jadi orang Yang sukses Jangan Bolong-bolong Jangan Dikit-dikit izin Dikit-dikit izin Konsisten Konsisten lah Sekalipun Orang-orang di sekitar Mereka tidak konsisten Percayalah Proses yang Anda Jalani sekarang Nanti ketika Tuhan itu sertai Tuhan melihat Pekerjaan Anda itu Anda didapati Orang yang cakep Saya yakin Hasilnya tidak akan Mengecewakan Amin Hayat sama-sama Belajar konsisten Jika kita tidak bisa konsisten Kita itu hanya Kayak kembang api Tahu ya kembang api Bagus sekali Sudah Kita tidak konsisten Kayak kembang api Bagus sebentar Wah Bagus Selesai Jangan jadi kayak Kembang api Di dunia pekerjaan Jangan jadi kayak Kembang api Kalau Anda Mau menjaga Mutu pelayanan Kualitas Servis Anda Jangan kayak kembang api Tapi konsisten Pegang dengan sungguh-sungguh Teladani Yesus saja konsisten Kita masa Konsisten dalam Apa yang kita katakan Kalau kita punya mimpi Yang besar Daripada Tuhan Kalau sedang berjalan Ngadapi tantangan Jangan langsung Ya sudah Kayaknya bukan jalanku Jangan gitu Konsistenlah jalan Di dalam jalan Yang seakan-akan Gak ada orang yang mau ke situ Tapi Anda mau Sudah jalan aja Di ujung Kita akan melihat kemuliaan Kalau itu ngomong dari Tuhan Makanya Kenapa di awal saya ngomong Konsistenlah berdoa Supaya apa Anda Melibatkan Tuhan Dalam usaha Anda Amin Kayak sama-sama Konsistenlah Karena jika tidak Anda hanya kayak Seperti kembang api Ini loh Bapak Desura sekalian Kembang api kan sebentar ya Bagus Diar Sudah Saya gak pengen Anak Tuhan Nongol sebentar Langsung hilang Di dunia pekerjaan Di marketplace Tapi saya pengen Dan pasti Tuhan Kita pun pengen Anak Tuhan itu Di atas Dan gilang-gemilang Bercahaya Sampai semua orang itu Merasakan Dalam hidup orang ini Ada Tuhan Harusnya kan gitu Ya Ayo sama-sama Kita belajar Karena gini Ketika kita mau mencoba Meraih visi Mimpi kita Percayalah Satu hari Demi satu hari Demi satu hari Yang kita kerjakan Dalam pekerjaan kita Menentukan Apa kita menuju Kepada visi itu Atau tidak Apakah kita akan Meraih mimpi itu Atau tidak Namanya mimpi Visi Itu gak cuma Satu hari jadi Gak cuma Satu hari jadi Yusuf itu loh Yusuf Yaakob Abraham Kalau mereka Enggak konsisten Enggak akan Pernah meraih janji Tuhan Dalam hidup mereka Apa yang menjadi Janji Tuhan Dalam hidup Anda Pekerjaan Anda Usaha Anda Kalau Anda Enggak punya Konsisten Di situ Akan lebih lama Untuk Anda Meraihnya Amin Ya Nah Selanjutnya Yang ketiga Kita buka di Markus 5 Ayat 25 Sampai dengan 33 Markus 5 Ayat 25 Sampai dengan 33 Ini yang saya katakan Tadi Konsisten berdoa Ayat 25 Sampai dengan 33 Saya bacakan ya Adalah di situ Seorang Perempuan Yang sudah 12 tahun Lamanya Menderita Pendarahan Ia telah Berulang-ulang Diobati Oleh berbagai Tabib Sehingga Telah Dihabiskannya Semua yang Ada padanya Namun Sama sekali Tidak ada Fahidahnya Malah Sebaliknya Keadaannya Semakin Memburu Dia sudah Mendengar Berita-berita Tentang Yesus Maka Di tengah-tengah Orang yang Banyak itu Ia mendekati Yesus Dan Dari belakang Dan menjamah Jubahnya Sebab katanya Asalku Jamah saja Jubahnya Aku akan Sembuh Seketika Itu juga Berhentilah Pendarahannya Dan Ia merasa Bahwa badannya Sembuh Dari penyakitnya Pada ketika Itu Juga Yesus Mengetahui Bahwa ada Tenaga Yang keluar Dari dirinya Lalu Ia berpaling Di tengah Orang banyak Dan bertanya Siapa Yang menjamah Jubahku Murid-muridnya Menjawab Engkau Melihat Bagaimana Orang-orang Ini Berdesak-desakan Dekatmu Dan Engkau Bertanya Siapa Yang menjamah Aku Lalu Ia memandang Sekalinya Untuk melihat Siapa Yang telah Melakukan Hal itu Perempuan Itu Yang menjadi Takut Dan gemetar Ketika Mengetahui Apa yang Telah Terjadi Atas Dirinya Tampil Dan Tersungkur Di depan Yesus Dan Dengan Tulus Memberitahukan Segala Sesuatu Kepadanya Maka Katanya Kepada Perempuan Itu Hai Anakku Imanmu Telah Menyelamatkan Engkau Pergilah Dengan Selamat Dan Sembuh Dari Penyakitmu Apa Yang kurang Dari Perempuan Ini Perempuan Ini punya Perempuan Ini Konsisten Konsisten Mengerjakan Segala Sesuatunya Dia cari Ke berbagai Tabib Dokter Tetap Tidak Sembuh Dia sudah Berusaha Bahkan Sampai Di ujung Pun Saya Nelihat Usahanya Saya Nelihat Konsisten Untuk Dia Sembuh Konsistensi Untuk Dia Pengen Sembuh Itu Masih ada Kenapa Dijama Juba Yesus Tapi Disinilah Yang kita Belajar Anda Tidak Cukup Hanya Sekedar Punya Konsisten Punya Mimpi Anda Butuh Tuhan Pimpin Anda Dalam Usaha Anda Libatkan Kenapa Tadi Saya Bila Pertama Konsisten Konsisten Untuk Berdoa Baik Tidak Baik Keadaan Toko Anda Usaha Anda Pekerjaan Anda Kenapa Karena Kita Semua Butuh Tuhan Dalam Mimpi Atas Pekerjaan Kita Usaha Kita Kehidupan Kita Keluarga Kita Kita Butuh Tuhan Wanita Ini Mengerjakan Dengan Baik Segala Suatunya Namun Tetap Tidak Mengalami Sesuatu Dalam Hidup Sampai Dia Pegang Jubah Tuhan Kalau pegang Jubah Seperti itu Apalagi Hari ini Yesus Naik ke surga Memberi kita Penolong Penghibur Roh Kudus Roh Kudus Tinggal Bersama Kita Berjalan Bersama Roh Kudus Daily Tiap Hari Bukankah Seharusnya Hidup kita Makin Gilang Gemilang Maka Dari itu Sama 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 Jaga Sungguh Sungguh Hubungan Anda Dengan Sang Pribadi Roh Kudus Yang Tuhan Curahkan Dalam Hidup Kita Anda Punya Mimpi Yang Besar Anda Punya Eksekusinya Anda Punya Konsistensinya Libatkan Tuhan Ajak Tuhan Berjalan Bersama Anda Anda Akan Lihat Dari Tempat Mungkin Anda Hidupnya Berantakan Tahu Diangkat Tuhan Dengan Sedemikian Rupa Sampai Mulut Kita Itu Tidak Bisa Kalau Tidak Muji Tuhan Sudah Tidak Bisa Ngeluh Lagi Karena Kita Tau Kebesaran Tuhan Sudah Tidak Bisa Bersumpah Serapah Lagi Karena Kita Tau Tuhan Yang Kita Sembah Itu Berjalan Bersama Kita Dalam Usaha Kita Dalam Pekerjaan Kita Amin Amin Sama Iman Bertumbuh Iman Perempuan Ini Iman Itu Sesuatu Yang Tidak Pasti Anda Kalau Mengerjakan Visi Anda Pasti Punya Iman Itu Terjadi Tapi Anda Tidak Melihat Apakah Itu Terjadi Atau Tidak Sekarang Kalau Kita Menaruh Iman Kita Kepada Manusia Kita Kecewa Oh Dalam Usaha Kita Ada Orang Yang Wah Cakep Sekali Kita Taruh Kamu Harus Masuk Terus Kecewa Nanti Kita Taruhnya Sama Tuhan Nanti Lucu Tuhan Tuhan Kirim Orang Yang Seakan Akan Melengkapi Baik Di Usaha Anda Pekerjaan Anda Yang Membuat Anda Bukan Di Rata Rata Atau Semakin Turun Semakin Naik Ada Aja Kalau Orang Itu Diberkati Tuhan Sekelilingnya Pun Akan Naik Makanya Saya Berdoa Setiap Kita Punya Pengenalan Supaya Di dalam Pekerjaan Kita Mimpi Tuhan Atas Pekerjaan Anda Visinya Pekerjaan Anda Yang Anda Sedang Ingin Untuk Capai Ketika Anda Beriman Dengan Cara Yang Benar Anda Tidak Mudah Goyah Ketika Ada Tantangan Ketika Ada Proses Terjadi Anda Tidak Mudah Goyah Anda Diberikan Hikmat Sama Tuhan Menyelesaikannya Seperti Ini Seperti Seperti Ini Tapi Orang Yang Tidak Punya Pengenalan Tidak Kenal Siapa Alanya Tidak Akan Bisa Beriman Dengan Benar Mudah Kecewa Iya Karena Tidak Punya Pengenalan Maka Dari Itu Sekali Lagi Saya Ingatkan Ayo Bangun Pengenalan Yang Mau Katakan Amen Ya Sungguhan Semakin Anda Kenal Pribadi Itu Semakin Anda Tahu Apa Yang Harus Anda Kerjakan Hari Demi Hari Oh Ada Tantangan Di Dunia Pekerjaanku Sedang Alami Bagaimana Respon Tuhan Orang Yang Kenal Dia Ngerti Di posisi Ini Dia Harus Merespon Seperti Apa Ya Ayo Sama 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 Yang Keempat Terakhir Kita Tadi Sudah Banyak Ngomong Tentang Visi Pribadi Kita Dalam Dunia Usaha Kita Dunia Pekerjaan Kita Yang Terakhir Jangan Lupa Mengambil Bagian Dalam Visi Tuhan Atas Gereja Ini Bukan Ngomong Uang Memberkati Gereja No 2030 Ini Mimpi Visi Pemimpin Kita Akan Ada 300 Gereja Lokal Yang Dibangun Saya Punya Kerinduan Seperti Nil Semoga 2030 Aku Mesti Ketemu Kamu Mas Haji Semoga 2030 Aku Masih Ketemu Sisil Sisil Masih Wah Diberkati Ajik Diberkati Wah Pekerjaannya Yang tadinya Kita Mungkin ada orang Yang lagi struggle Wah Ketemu Di 2020 Berapa Bum Ajik Sudah Jadi orang Yang luar biasa Wah Diberkati Dengan Secara Luar biasa Bum Orang-orang Yang tadinya Berantakan Diangkat Tuhan Yang tadinya Sedang Memperjuangkan Mimpinya Mimpinya Sudah Dikenapi Tuhan 2030 300 Gereja Benar Kita Kita Melihat Itu Masalahnya Adakah Anda Di sana Adakah Anda Di dalam 2030 300 Itu Saya Berdoa Kita Semua Ketemu 2030 300 Tahun 2030 Saya Melihat Salah Tiga Sudah Berbeda Orang-orangnya Semuanya Jadi Raja-raja Orang-orangnya Semuanya Punya Pengaruh Yang luar biasa Di marketplace Di salah Tiga Yang tadinya Sedang Membangun Usaha 2030 Saya Sudah Menengah Usahanya Sudah Berdiri Kokoh Justru Panjangkan Kanan Kekiri Makin Lebar Pak Jimmy Sudah Makin Klimis Lagi 2030 Saya Rindu Melihat 2030 Anda Juga Ada Di Sana Yang Mau Katakan Amin Yang Mau Bisa Lampaikan Tangannya Saya Rindu Loh Sengguhan 2030 Mas Haris Mbak Risa Sudah Semakin Meroket Pak Louis Cilistia Semakin Meroket Bulu Sikocopo Semakin Meroket Pak Makin Meroket Saya Rindu 2030 Anda Masih Di Sana Apakah Anda Punya Kerinduan Yang Sama Dengan Saya Kalau Anda Punya Kerinduan Yang Sama Mari Kerjakan Sama Sama 2030 300 Yang Berlari Di Dalam Visi Tuhan Tidak Akan Jadi Biasa Biasa Ya Kita Akan Membangun Kegerakan Code Red Revival Slide Yang Pertama Saya Mengutus Anda Saya Mengutus Anda Sebagai Pemimpin Di Gereja Ini Saya Mengutus Anda Yang Pertama Jangkau Mereka Yang Terhilang Dan Belum Mengenal Tuhan Ajak Mereka Terima Yesus Dan Lahir Baru Perkara Yang Sederhana Oh Pak Denny Tapi Pekerjaanku Justru Itu Saya Selalu Tekankan Di Dalam Pekerjaan Anda Anda Dibawa Semakin Naik Side Efeknya Itu Orang Orang Di Sekitar Anda Akan Semakin Melihat Kepada Anda Percayalah Saya Akan Semakin Mudah Anda Memberitakan Injil Untuk Orang Orang Saya Berdoa Karena Ada Orang Orang Yang Lahir Baru Di Kereja Ini Amin Yang Kedua Saya Mengutus Anda Tantang Dan Jelaskan Mereka Baptis Air Tantang Dan Jelaskan Mereka Baptis Air Saya Targetkan Tahun 2021 Dan 50 Orang Akan Di Baptis Air Di Salatiga Di GMS Salatiga Ini Tantangan Saya Karena Saya Tahu Anda Akan Jadi Orang Yang Diberkati Justru Visi Tuhan Ini Membuat Kita Semakin Rendah Hati Dan Berkata Semua Yang Saya Terima Bukan Karena Saya Karena Itu Pribadi Itu Yang Terlalu Baik Buat Saya Masakan Amanat Agungnya Saya Tidak Bisa Kerjakan Kalau Saya Cuma Mau Jadi Seorang Anak Yang Minta Berkat Aja Malu Saya Pribadi Men Yang Ketiga Mari Mendoakan Orang Penuh Dengan Rokudus Pak Deni Saya Tidak Bisa Tidak Bawa Aja Ketemu Full Timer Full Timer Sampai Tidak Bisa Mendoakan Pendoa Sampai Tidak Bisa Mendoakan Orang Terima Baptisan Rokudus PTC Lagi Ikut Kelas Lagi Mari Sama Tantang Dan Doakan Orang Penuh Dengan Rokudus Baptis Mereka Dengan Baptisan Rokudus Saya Berdoa Kalau Anda Tidak Bisa CGL CGL Tolong Bersiap Pak Jimmy Pak Haris Pak Haris Angkat Tangan Belum Didoakan Ya Tidak Apa Kita Tidak Ngerti Kejadian Seperti Itu Terjadi Dalam Pelayanan Saya Kadang Saya baru Mendoakan Sini Yang Terima Di Sini Yang Sini Tidak Terima Terus Gimana Tidak Apa-apa Kan Kita Cuma Menyalurkan Pribadi Tuhan Rokudus Tidak Mendoakan Orang Menerima Itu Karena Tuhan Yang Mencur Akan Memberikan Ya Bagian Kita Berdoa Untuk Orang Itu Ya Ayo Sama-sama Kalau Anda Tidak Bawa ke Pemimpin Anda CGL Coach Cgpaster Full Timer Semua Masih Tidak Bawa Bawa ke Saya Saya Bawa ke Pak Bernard Selanjutnya Yang keempat Bawa mereka Tertanam Ke Ibadah 6 Bulan Aja 6 Bulan Aja Latihan Untuk 2022 Supaya Pak Kau Philip Sampaikan Kan Orang Menyiapkan Diri 2022 Dia Bermimpi Tapi Orang Yang Tidak Siap Oh Tahu Gitu Aku Harusnya Gini 2021 No 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 Saya Bawa Anda Aja Siap Sama Sama Kalau Tidak Mau Sudah Tidak Apa Tapi 2022 Orang Orang Mulai Bermimpi Anda Balu Memperbaiki 2023 Sesuatu Blooming Terjadi Anda Hanya Berdiam Diri Memandangi Anda Aku Disitu Bawa Mereka Tertanam Di Ibadah Selanjutnya Yang Kelima Ajak Mereka Tertanam Di Dalam Connect Group Amin Amin Yang Antusias Bisa Lampaikan Tangannya Ya Ini Sesuatu Yang Baru Untuk Family Pro M Gak Apa Kotret Itu A OG No Semua Kita Punya Misi Kotret Kenapa Sudah Kode Merah Sudah Kode Merah Hari Tuhan Segera Datang Saya Gak Akan Pernah Membahas Hari Tuhan Datang Gini No Mending Kita Jadi Orang Siap Tuhan Datang Tuhan Aku Anakmu Aku Siap Amin Amin